Halo guys jumpa lagi di channel saya di matur motor channel pada kesempatan hari ini saya dapat pelanggan mesin rumput ini guys ini nah seperti ini guys ini mesin rumput yang dipakai biasanya untuk memotong di lapangan bola dan di halaman rumah ini yang mengalami mati total ini nggak bisa hidup ini guys untuk di pengapian juga dia bisa ada coba kita testing untuk kita tarik untuk pegesnya ini guys coba kita lihat untuk pengapiannya nah dia nggak ada untuk pengapiannya ini guys ini cukup luki jadi kita cek untuk perusakan di bagian mesin rumput ini guys kita bongkar untuk di bagian tutup atas saya dulu guys simak videonya sampai selesai ya ya ini guys di sini yang pertama kita buka untuk sini rumput ini ada disini ada tiga buah bawah disini guys satu dua dan tiga ini guys kita cek untuk kerusakannya ini guys nah ini sudah terbuka untuk bagian atas dan pegas untuk hidup ini guys dan disini kita bongkar untuk bagian tutupnya ini juga guys nah ini guys dan untuk pengapian disini dia menggunakan kuil seperti ini guys ini kalau mesin rumput seperti ini dia menggunakan kuil menyatu dengan CDI disini guys nah disini guys jadi kalau untuk kerusakan di bagian pengapian biasanya penyakit di mesin rumput atau di mesin alkohol ini guys dia pasti kerusakannya di bagian kuil ini guys soalnya kuil ini dia menyatu dengan CDI disini guys kalau untuk komponen oleh kroniknya menyatu disini guys jadi kita cek dulu dan kita perbaiki untuk kerusakan pengapiannya dulu ini guys simak sampai selesai guys nah ini udah guys setelah kita cek untuk kerusakan di mesin rumput ini ini ternyata disini hanya suite guys kalau untuk on-off ini disini ada kabel warna hitam ini fungsinya untuk on-off pengapian disini guys nah disini kan ada kabel yang menuju ke atas itu fungsinya untuk on-off mesin rumput ini guys nah jadi untuk permasalahannya di mesin rumput ini ternyata hanya suite ini guys nah ternyata permasalahan ini hanya di suite ini aja guys nah ini kalau dia nyentuh bodi dia akan mati untuk pengapiannya jadi kalau kita posisi kita tarik seperti ini dia nggak boleh nyentuh ini guys nah ini kan nyentuh kalau dia nyentuh otomatis dia akan hilang pengapiannya jadi kalau kita posisi kita tarik seperti ini dia nggak boleh nyentuh ini guys nah ini jadi bermasalah hanya di suite ini guys jadi cara untuk mengakalnya tinggal kita tinggal kita geser dan jangan sampai menyentuh seperti ini guys kalau kita posisi tarik jadi caranya bisa kita kencangkan di bagian atas di bagian tali ini guys coba kita ini kan masih nyentuh coba tekan ini nah ini masih nyentuh kita setel supaya suite ini jangan sampai nyentuh di bagian besi ini guys coba kita setel dulu ya ini guys sudah kita akali berhubung tali disini nggak ada setelan dan disini juga mentok jadi nggak bisa disetel disini guys nah jadi untuk mengakalinya tinggal kita kukul disini dan kita geser ke arah ke kiri ini guys ini kan posisinya terlihat ini kalau yang asal lurus dan kalau untuk ini kan kita dorong jadi posisinya kencang coba kita atas ki nah dia akan gak nyentuh ini guys coba lihat nah ini guys dan lepas ki nah dan nyentuh disini sudah selesai untuk masalah di mesin rumput ini guys tinggal kita pasang dan kita coba dan gimana hasilnya ini guys ini ternyata cukup mudah untuk memperbaiki mesin rumput ini guys kalau untuk masalah masalah hilang di pengapian nah ini guys setelah kita lepas tadi jangan lupa juga untuk dipasang di bagian soket disini dan juga disini guys nah ini guys ini fungsinya soket untuk on off nah ini jangan sampai lupa dipasang ini guys kalau dia tidak terpasang nanti mesinnya nggak bisa mati guys ini suit ini fungsinya untuk on off nah jadi kan disini suitnya ini guys disini lalu mengalir ke bagian kuya pengapian ini guys jadi fungsinya untuk kalau untuk mesin rumput ini fungsinya suit ini fungsinya ke bodi ini guys kalau dia menyentuh bodi mati kalau dia lepas dari bodi dia akan hidup nah itu jadi kan suit ini tidak boleh nyampai kena terus-menerus ke bodi kalau dia kena terus-menerus ke bodi nanti mesinnya nggak bisa hidup guys jadi makanya fungsinya kalau kita tarik disini dia tidak nyentuh gitu bahwa mesinnya hidup guys nah dan ini sudah selesai dan tinggal kita pasang untuk bagian tutup ini guys nah disini perhatikan kalau untuk posisinya seperti ini guys ini kedepan seperti ini dan nanti lanjut kita tes untuk pengapiannya guys soalnya harus kita pasang dahulu untuk tutup ini agar kita bisa menghidupkan mesinnya ini atau menarik pegasnya ini guys dan lanjut tinggal kita pasang untuk tutup bagian atas nih ya di sini ada tiga buah baut dan disini ada nah dan ini tinggal kita pasang untuk tiga buah baut disini guys ada satu buah baut disini dan disini satu dan disini satu dan disini satu dan disini satu disini dia menggunakan baut 10 dan kita kencangkan kembali untuk baut ini guys dan lanjut nanti kita testing hidup apakah mesin rumputnya hidup saya yakin bahwa mesin rumput ini sudah hidup guys tadi sudah saya coba dan lanjut kita pasang untuk baut disini guys nah ini guys untuk pemasangan di bagian atas ini sudah selesai dan lanjut kita pasang untuk usi nanti ini kita coba kita testing pengapian dulu seperti ini guys ini saya dibantu sama teman bengkel saya ini Rizky nanti kita testing nah ini sudah balik sama Rizky kita testing nah itu guys untuk tekanan itu harus ditekan nah tekan seperti itu dan lalu kita tarik seperti ini guys tarik nah ini kita testing untuk pengapiannya dulu guys nah ini sudah keluar apinya guys nah teman sudah selesai untuk memperbaiki di pengapian ini tinggal kita pasang usi dan kita testing hidup ini guys nah ini guys untuk businya yang kita pasang kalau untuk persamaan busi ini guys dia persamaannya mesin alpon atau mesin kompresor biasanya sama ini guys pokoknya businya ini panjang nah ini kalau untuk motor kosong kan pendek ini panjang ini kita pasang perlahan jangan sampai merek untuk pemasangan busi nanti belak businya ini rusak dan ini guys untuk busi sudah terpasang tinggal kita pasang untuk businya ini guys untuk pemasangan tutup busi ini kita pasang seperti ini guys dan kita putar nah seperti itu guys kita putar arah ke bawah dan kalau sudah kencang tinggal kita pasang kembali nanti guys kita panjangkan dulu untuk menunya guys ini sudah kencang dan kita pasang untuk tutup businya ini guys nah ini guys untuk keseluruhan sudah terpasang dan testing kita hidup nah itu yang di atas itu kita tekan dan tinggal kita tarik nah ini sudah bisa ini guys jadi untuk testing sudah selesai nah ini sudah selesai semua untuk pengerjaan mesin rumput pot nah ini guys sudah selesai cukup segini aja guys videonya semoga bermanfaat jangan lupa di like and subscribe komen kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar guys sekian dan terimakasih guys nantap selamat menikmati